musik siapkan alat dan bahannya selamat menikmati aku gunakan benang poli jerry unit sugar dan hoopnya aku gunakan 3 per 0 dari tulip buat magic ring lalu buat 3 rantai dan 11 double crochet di dalam magic ring selamat menikmati tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris kedua awalan 3 rantai masuk di lubang yang sama buat double crochet lalu isi setiap lubang rantai dengan 2 double crochet dalam satu lubang atau increase atau INC jumlahnya ada 24 double crochet satukan dengan slip stitch baris ketiga awalan 3 rantai lalu buat INC dan ulangi membuat satu double crochet INC satu putaran jumlahnya ada 36 double crochet satukan dengan slip stitch baris keempat awalan 3 rantai masuk di lubang rantai berikutnya buat double crochet masuk di lubang berikutnya lagi buat INC jadi jadi pola di baris keempat ada 2 double crochet dan INC jumlahnya ada 48 double crochet satukan dengan slip stitch baris kelima awalan 3 rantai lalu masuk di bagian back loop atau loop yang belakangnya buat double crochet back loop untuk baris back loop ini tidak ada penambahan jadi nanti jumlahnya sama ada 48 double crochet back loop selesai satu putaran akhiri dengan slip stitch baris ke enam buat satu rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lewati dua lubang rantai buat 5 double crochet dalam satu lubang lewati dua lubang rantai buat satu single crochet ini sudah jadi satu motif kipas ya ulangi lagi membuat pola motif kipas lewati dua lubang rantai buat 5 double crochet dalam satu lubang lewati dua lubang rantai lewati dua lubang rantai buat satu single crochet ulangi pola motif kipas ini satu putaran lewati dua lubang rantai bertemu dengan awalannya satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris ke tujuh baris ke tujuh awalan tiga rantai masuk di lubang yang sama buat dua double crochet lewati dua lubang rantai buat satu single crochet lewati dua lubang rantai lewati dua lubang rantai buat satu single crochet ulangi membuat pola motif kipas sampai bertemu di awalannya lagi akhir baris ke tujuh tambahkan dua double crochet di lubang rantai yang awal lalu satukan dengan slip stitch baris ke tujuh baris ke tujuh buat awalan satu rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lewati dua lubang rantai buat lima double crochet lewati dua lubang rantai buat satu single crochet ini sudah seperti mengulangi pola motif di baris ke enam ya selesaikan satu putaran lalu ulangi membuat pola motif baris ke tujuh ulangi lagi baris enam, tujuh, enam, tujuh seperti itu seterusnya sampai mendapat tinggi yang diinginkan setelah mendapat tinggi yang diinginkan buat satu rantai lalu isi setiap lubang rantainya ini dengan single crochet lalu satukan dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu ulangi cara yang sama seperti membuat alasnya tadi ya magic ring lalu baris satu, dua, tiga, empat sebanyak dua bagian seperti ini ini yang satu punyaku tidak aku putus benang ya kita ambil benang warna lainnya buat slip knot dulu lalu masuk di bagian slip stitch buat satu rantai lalu buat single crochet di lubang yang sama dan buat 5 single crochet di lubang rantai berikutnya jadi totalnya ada 6 single crochet setelah selesai langsung dibalik lanjut di baris kedua lewati lubang yang sama masuk di lubang rantai berikutnya buat single crochet sebanyak 5 kali baris ketiga langsung dibalik buat 4 single crochet jadi setiap barisnya itu berkurang 1 single crochet ya baris keempat langsung dibalik buat 3 single crochet dibalik lagi baris kelima buat 2 single crochet dibalik lagi baris ke enam baris terakhir buat 1 single crochet lalu buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek kita jalan dengan yang warna putih buat 1 rantai lalu masuk di bagian pola telinga ya 1 lubang baris diisi 1 single crochet ada 5 single crochet sampai di puncaknya buat 1 rantai lalu lanjutkan membuat single crochet di setiap lubang baris ambil bagian rajutan yang satunya lalu digabungkan gabungkan dengan single crochet lalu masuk di bagian telinganya lagi buat 1 single crochet di setiap lubang baris di bagian ujung buat 1 rantai lalu ulangi mengisi setiap lubang barisnya dengan single crochet gabungkan lagi kedua bagian rajutannya lalu isi dengan dakot kron dulu baru diselesaikan menyatukan kedua bagian rajutannya dengan single crochet kalau sampai di bagian telinganya ini buat slip stitch dari bagian ujung telinga ini ke ujung telinga sebelahnya setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian kakinya buat magic ring 3 rantai lalu 11 double crochet disatukan dengan slip stitch hasilnya seperti ini untuk baris kedua awalan 3 rantai lalu isi setiap lubang rantainya dengan double crochet lalu satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris ketiga juga sama buat 3 rantai lalu isi setiap lubang rantai dengan double crochet lalu satukan dengan slip stitch isi dengan dark brown lalu satukan kedua bagian rajutannya dengan single crochet setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya buat lagi satu bagian dengan cara yang sama seperti ini punyaku sudah aku buat dengan warna hitam ya untuk bagian ekornya ini caranya sama seperti bagian kakinya hanya aku buat sampai mendapat 6 baris seperti ini lalu gabungkan dengan single crochet dan putus benangnya dengan korek sekarang kita satukan bagian-bagiannya ini bisa menggunakan jarum tapestry atau jarum dan benang jahit atau juga bisa menggunakan lem dan hasilnya seperti ini sekarang tempat pensil rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati